Halo merasi people berikut ini tiga situs penyedia kontes desain freelance yang wajib kamu ikuti menurut merasi nah sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe supaya lebih semang lagi untuk memberikan informasi seputar dunia desain pertama yaitu 99design siapa sih yang enggak tahu 99design atau 99design pasti pada tahu dong karena situs ini lagi tren dari dulu sampai sekarang di kalangan dunia desain grafik selain menawarkan hadiah besar hingga puluhan juta rupiah cara daftar untuk menjadi seorang designer sangatlah mudah karena hanya cukup menyediakan KTP dan foto saja kemudian kita bisa mengikuti berbagai kontes desain yang disediakan di 99design seperti logo webdesign ilustrator dan lain sebagainya dan harganya yang ditawarkan di 99design ini cukup besar loh jadi bagi teman-teman merah si people yang mempunyai bakat desain wajib nih dicoba yang kedua yaitu design hill nah di design hill ini juga tidak jauh beda dengan 99design situs ini juga sangat mirip dari tema situsnya sendiri di design hill sendiri juga menawarkan berbagai pekerjaan seperti logo webdesign ilustrator dan lain sebagainya yang sangat mirip di 99design eits untuk adiannya enggak kalah gitu juga loh cara mendaftar di design hill ini cukup mudah kita hanya menyiapkan email saja untuk membuat akun sebagai designer jadi bagi teman-teman merah si people yang mempunyai bakat di design hill wajib juga nih dicoba yang ketiga yaitu seribu nah situs ini berasal dari Indonesia loh kalian yang enggak enggak kalau di Indonesia sendiri mempunyai situs penyedia desain yang enggak kalah seperti 99design dan design hill eits untuk penawaran sebuah desain di seribu enggak main-main loh dari 3 juta hingga 10 juta per desainnya tergantung apa yang ditawarkan nah cara untuk mendaftar menjadi designer di seribu ini berbeda dengan situs 99design dan design hill disini menggunakan tes untuk bisa lolos menjadi seorang designer tetapi kalian nggak usah khawatir disini bisa kok mengakilinya dengan membuat portfolio di lebih hands atau di triple tanpa harus tes nah itu tadi beberapa situs penyedia desain freelance yang wajib kalian coba nah sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel merah si design supaya lebih semang lagi untuk memberikan informasi seputar dunia design Terima kasih telah menonton